Ada beberapa jenis makanan justru yang akan cepat rusak kalau dimasukin ke dalam kulkas. Mau tau? Hai, selamat datang di Hydrofarm TV. Nama saya Wirawan. Nah sekarang kita menindak lanjuti dari part 1 yaitu adalah buah-buahan yang tidak boleh disimpan di kulkas. Part 2-nya adalah makanan yang tidak boleh disimpan di kulkas. Setelah belanja bulanan, mungkin kita sudah terbiasa untuk segera menyimpan berbagai bahan makanan ke dalam kulkas. Mulai dari buah-buahan, sayur mayur, hingga daging. Menyimpan beragam makanan di dalam kulkas bisa memperpanjang umur makanan tersebut. Apalagi kalau tidak berencana untuk menghabiskannya dalam waktu beberapa hari ke depan. Padahal ada beberapa jenis makanan justru yang akan cepat rusak kalau dimasukin ke dalam kulkas. Mau tau? Marilah kita pelajarinnya bersama ya. Nomor 1 adalah madu atau rohani. Madu sebaiknya tidak disimpan di kulkas. Soalnya menyimpan madu di kulkas ternyata bisa beresiko menghilangkan kandungan manis alami dari madu sendiri. Hal tersebut karena mengalami pengkristalan saat disimpan di kulkas. Tentu saja kalau madu sudah tidak manis lagi, Anda akan bakar rugi. Nomor 2 adalah roti. Roti tidak dianjurkan untuk disimpan di kulkas. Masih banyak orang melakukan kesalahan ini karena ingin menjaga roti tetap awet setelah berhari-hari. Menyimpan roti dalam kulkas memang bisa menyegah jamur. Tapi rotinya jadi terasa kering, kasar, keras, dan tengik. Sebaiknya simpan roti dalam wadah kedap udara selama paling lama 3 hari. Jika memang tidak bisa menghabiskannya dalam waktu tersebut, masukkan ke dalam wadah tertutup sebelum disimpan di dalam freezer. Nomor 3 adalah bawang putih dan bawang merah. Apabila disimpan di kulkas, bawang putih dan bawang merah lama-lama akan tumbuh tunasnya. Tekstur bawangnya pun akan jadi lebih kenyal dan kusap. Selain itu, rasa bawang putih dan merah juga tidak akan setajam sebelun, sehingga masakan pun jadi terasa hambar. Maka simpanlah bawang-bawang di tempat kering dengan sirkulasi udara yang baik. Hindari juga bawang putih dan bawang merah dari sinar matahari langsung. Nomor 4 adalah bawang bombei. Bawang bombei bakal menurun kualitasnya kalau disimpan dalam kulkas juga. Suhu dingin dan kelembapan yang tinggi bisa bikin bawang bombei jadi kusam, lembek, dan cepat berjamur. Dilansir dari Save the Student. Bawang bombei yang belum dipotong akan merasa bahagia jika tidak dimasukkan ke dalam kulkas. Karena kelembapan lemari es bisa membuat berjamur dan lembek. Sebaiknya menyimpan bawang di tempat yang kering dan agak gelap dan jangan sampai bawang terkena matahari langsung. Tak hanya itu, juga perlu menyimpan berjauhan dengan kentang. Karena ketika bawang berdekatan dengan kentang, hal tersebut akan membuatnya menjadi cepat rusak. Nomor 5, Daun Kemangi. Daun-daunan yang sering digunakan sebagai rempah-rempah atau bumbu masakan juga tidak boleh masuk kulkas. Contohnya, daun bawang, daun ketumbar, daun kemangi, daun salam, atau daun peterseli. Dengan meletakkan atau menyimpan daun kemangi di kulkas, hal tersebut bisa membuatnya layu lebih cepat. Tempat yang tepat untuk menyimpan daun kemangi adalah lemari dapur dan merawatnya seperti bunga yang baru dipetik. Jika ingin disimpan untuk waktu yang lama, sebaiknya rendam daun-daun bumbu di dalam air yang dingin. Titik. Nomor 6, adalah kentang. Kentang adalah salah satu makanan yang tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas. Pati yang tergandung dalam kentang dan ubi akan lebih cepat terurai menjadi gula. Sehingga kentang dan ubi juga jadi terasa manis, menyengat. Teksturnya yang lembut pun akan berubah menjadi lebih kasar dan keras. Warna kentang pun bisa berubah jadi lebih gelap di beberapa bagian hanya dalam beberapa hari. Nomor 7, biji kopi. Jika Anda membeli biji kopi dalam jumlah cukup banyak dan tidak bisa langsung menghabiskannya, jangan dimasukkan dalam kulkas juga. Kelembapan udara dalam kulkas akan mengubah kopi yang buat jadi lebih encer dan aromanya tidak kuat. Biji kopi yang disimpan dalam kulkas juga akan menyerap aroma bahan makanan lain yang disimpan bersamaannya. Rasa kopi pun jadi kacau setelah ditumbuk dan diseduh. Untuk menyimpan kopi yang benar, masukkan ke dalam wadah yang kedap udara dan simpan di tempat yang tidak kena sorotan matahari langsung. Nomor 8, adalah minyak-minyak. Berbagai jenis minyak sehat seperti minyak jaitun, minyak kelapa murni yaitu virgin coconut oil, atau minyak kelapa sawit tidak boleh masuk kulkas. Minyak yang disimpan di kulkas akan mengental, membeku seperti margarin. Lagipula, minyak bisa bertahan cukup lama tanpa dimasukkan ke dalam kulkas. Anda bisa menyimpannya di tempat yang gelap, dalam suhu ruangan biasa saja sudah cukup. Nomor 9, adalah kacang-kacangan. Sebaiknya, kacang-kacangan mentah seperti kacang tanah, kacang almon, kacang mete, kacang hijau tidak masuk dalam kulkas. Pasalnya, kacang yang disimpan di kulkas bisa mengurangi rasa gurih khas kacang-kacangan. Selain itu, kulit kacang juga bisa menyerap bau-bauan dari kulkas kita sendiri. Cukup masukkan kacang-kacangan dalam wadah kedap udara, disimpan di tempat yang kering, dan jauhi dari paparan sinar matahari langsung. Selesai. Namun jika Anda memang ingin menyimpan kira-kira selama setahun, simpan dalam wadah tertutup di dalam freezer. Nah, sebagai summary, kita sudah pelajari makanan-makanan yang tidak boleh disimpan di kulkas. Padahal yang kita maksud tujuannya baik untuk bisa simpan di kulkas, itu adalah untuk bisa bertahan lama. Untuk kita bisa konsumsinya dengan menjaga freshness-nya. Nah, seringkali kita salah kapra, tidak mengerti, malah bisa merusak teksturnya, merusak rasanya, merusak wanginya makanan itu sendiri yang kita makan malah jadi racun. Karena kita ingat, di dalam kulkas sendiri itu suhunya dingin dan lembab. Nah, lembab itu bisa merusak buah-buahan, makanan-makanan yang tidak suka dengan lembab. Makanya dengan pelajaran ini, kita bisa belajar banyak mengenai cara hidup sehat dan makan enak. Jangan orang selalu mengonsepkan hidup sehat selalu makanannya nggak enak-nggak enak. No, salah. Hidup sehat kita harus dapat makanan yang fresh, yang sehat, yang gurih, yang enak. Itu baru jadi hidup sehat makan enak. Nah, apabila kita sakit, dokternya akan bisa mengobatinya. Tapi kalau mau hidup sehat cara alami, bagaimana dong? Silahkan klik tombol subscribe dan share di channel kami, Hydrofarm TV Indo. Di sini banyak video dan tip kesehatan, termasuk cara pola makan yang benar dan cara minum makan buah sayur yang tepat. Semua video yang akan membawa kita ke arah hidup lebih sehat, yang benar, dan serba alami. Kalau perlu info lebih lanjut, silahkan ketik www.hydrofarm.co.id Kalau ada pertanyaan atau suggestion, silahkan kasih komen di channel kami. Nanti saya dan tim yang akan menjawab pertanyaan Anda. Good in, good out. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!